Intro Sri Wahyuni 42 tahun menjadi korban penggeroyokan sejumlah oknum anggota pergeruan silat di Jalan Raya Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung pada Minggu 5 Februari 2023 Saat itu Sri tengah berupaya melindungi keponakannya inisial GKP 17 tahun yang akan dikeroyok Namun malang baginya karena justru harus menerima sejumlah pukulan dan tendangan Pada Senin 6 Februari 2023, Kapolres Tulung Agung AKBP Eko Hartanto menuturkan Sri Wahyuni dan GKP sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Menurut Eko, semua bermula saat ada konvoy anggota pergeruan silat dari Trenggalek Mereka baru saja menghadiri acara AKIKO, salah satu anggota pergeruan silat Karena bukan kegiatan resmi, kegiatan ini tidak mendapat pengawalan polisi Dalam perjalanan pulang, rombongan sempat ada konflik dengan anggota pergeruan silat lain Nah khas bagi GKP yang membonceng Sri Wahyuni Mereka berpapasan dengan rombongan para pendekar silat ini Ia pun tiba-tiba langsung menjadi sasaran amukan puluhan pendekar tersebut Diduga karena memakai kaos dari pergeruan silat yang dianggap lawan GKP pun menjadi sasaran pengeroyokan Kaos GKP ditarik dan disuruh lepas, lalu ia dipukuli Saat itulah Sri Wahyuni berusaha melindungi keponakannya dari amukan masa Sri Wahyuni pun terkena tendangan dan pukulan Hingga keduanya melaporkan ke Polsek Bandung Satreskrim, Polres Tulung Agung kemudian mengambil alih penanganan kasus ini dari Polsek Bandung Kapolres menyayangkan kejadian ini Sebab sebelumnya sudah ada nota kesepahaman dengan semua pergeruan silat Namun ternyata kekerasan anggota pergeruan pencak silat terus terjadi Kejadian di desa Suruhan Kidul, Kejabatan Bandung ini adalah kekerasan ke-6 Di awal 2023 yang melibatkan anggota pergeruan pencak silat Bupati Tulung Agung, Mariota Birowo juga menyayangkan kekerasan ini kembali terulang Sebab menurutnya pesan perdamaian ini sudah sering disampaikan Ke semua pergeruan pencak silat di Kabupaten Tulung Agung Sebelumnya Bupati Tulung Agung sudah sering mengumpulkan pergeruan pencak silat Namun ternyata upaya tersebut berhenti di tingkat elit pergeruan Dan tidak menyentuh akar rumput Karena itu Bupati meminta agar proses hukum ditegakkan kepada para pelaku kekerasan ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!